Kita beralih ke informasi lain dari Subang, Jawa Barat. World Bank atau Bank Dunia mendorong persamaan gender terutama bagi perempuan agar turut serta membangun pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Tim World Bank atau Bank Dunia mengunjungi desa Sukamandijaya, Kejamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Salah satu desa dari ribuan desa di Indonesia yang terpilih sebagai desa dengan pembangunan dan ekonomi masyarakatnya yang maju dengan pesat. Dipilihnya desa Sukamandijaya, Kebupaten Subang ini untuk mewujudkan program gender sebagai prioritas globalnya. Program gender Bank Dunia ini untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan agar turut serta membangun pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah pedesaan. Untuk itu, Bank Dunia berkomitmen untuk mendanai lebih banyak proyek terkait gender dan mengawasi hasilnya dengan seksama. Bank Dunia juga menilai program yang mengesampingkan perempuan akan menghambat pembangunan sehingga mengetasan kemiskinan sulit tercapai. Tim Bank Dunia yang dipimpin Direktur Bank Dunia Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Benoit Beskuit dan juga Tim Bank Dunia Jakarta, Anna Willstein melihat langsung pertumbuhan ekonomi di desa yang dipimpin oleh gender perempuan. Selama kunjungan, Bank Dunia tertarik dengan pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh kepala desa perempuan. Bahkan, Bank Dunia akan membawa keberhasilan desa Sukamandijaya Alhamdulillah, responnya dari World Bank untuk desa Sukamandijaya sangat atisial, sangat positif, bahkan mereka ingin mengajukan dan ingin memajukan desa Sukamandijaya go internasional. Desa Sukamandijaya di Kepupaten Subang ini sendiri memiliki berbagai potensi mulai dari bank sampah, beberapa UMKM, PAUD, serta kerajinan. Semuanya dilakukan oleh perempuan di desa tersebut. Terima kasih.